Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya langkah pertama, sangrai 250 gram tepung ketan hitam untuk tepung ketan hitamnya aku pakai yang kemasan kita sangrai menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong nah untuk durasinya kira-kira sekitar 5 menit atau sampai tepung ketan hitamnya ini teksturnya ringan dan aromanya keluar ya teman-teman setelah disangrai selama 5 menit tinggal diangkat dan disisihkan langkah selanjutnya, siapkan wajan kemudian masukkan 100 gram kelapa parut kita sangrai juga kelapa parutnya sampai kuning kecoklatan sambil terus diaduk-aduk supaya matangnya merata untuk apinya sama seperti tadi gunakan api yang paling kecil setelah kuning kemasan seperti ini tinggal diangkat dan disisihkan terlebih dahulu langkah berikutnya siapkan 250 gram gula merah kemudian sisir lalu tuang ke dalam panci kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 250 ml air selanjutnya ini kita masak sampai mendidih dan gula merahnya larut setelah mendidih dan gula merahnya larut selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah kita sangrai tadi lalu aduk rata setelah tercampur rata, kemudian masukkan tepung ketan hitam sebanyak 250 gram ini aku pakai yang kemasan lalu aduk-aduk sampai tercampur rata untuk apinya gunakan api yang paling kecil nah setelah tercampur rata seperti ini kita aduk-aduk terus sampai teksturnya mengental dan padat nah kita masak sampai teksturnya seperti ini memadat kalau sudah seperti ini tinggal diangkat lalu kita diamkan dulu sampai hangat ya nah setelah hangat barulah kita bentuk adonannya jangan lupa tangannya dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket ke tangan kita bentuk sesuai selera nah disini aku bentuk kotak seperti ini ya teman-teman nah kalau sudah bentukannya cantik kemudian kita masukkan saja ke tepung ketan hitam yang sudah kita sangrai tadi kita lumuri dengan tepung ketan hitam sampai terbalut semua nah kalau sudah hasilnya seperti ini ulangi langkahnya sampai semua adonannya habis kalau untuk jualan supaya ukurannya sama bisa menggunakan timbangan ya teman-teman nah ini hasilnya setelah dibentuk semua ini aku timbang sekitar 40 graman hasilnya jadi 17 piece dan ini aku pakein mica karena untuk ide jualannya teman-teman langsung aja kita cobain ya ini rasanya enak banget manis, gurih, teksturnya legit pokoknya ini mantul ya teman-teman harus coba buat di rumah buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simpel ini cocok banget di jadikan ide jualan pasti banyak peminatnya ya nah selain untuk ide jualan ini juga bisa dijadikan suguhan untuk acara keluarga dijamin semuanya pasti suka ya untuk harga jualnya sesuaikan aja dengan modal yang kita gunakan nah untuk hasil 2 mica seperti ini untuk permikanya kira-kira bisa dijual mulai harga 30 ribuan ya teman-teman oke sampai disini dulu untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh